Hai kalau Fandi ngeliatnya perkembangan timnas sekarang seperti apa gitu masih ada harapan nggak untuk ke timnas lagi dengan yang sekarang kalau Fandi sih sekarang lebih fokus ke tim sih sekarang Iya jadi soal itu mah percayaan aja sama Kudz oke masih yang nanggarin timnas ini jadi fokus ke tim dulu prestasi buat tim itu perkembangan jadi kalau misalnya ya kalau misalnya rezekinya misalnya dipanggil nah ya Fandi mah siap-siap aja tapi lebih fokus ke tim sih saat ini gitu nah ini menarik nih sekarang kalau dari kan fase dia merintis terus juga masuk ke liga pertama gitu timnas pertama kan berarti kan berpain akhirnya pas 2015 main sama Pinky Boys yang di STTD Bekasi 2016 main di 2016 di libido elektrik PLN bukan libido dulu poli video dulu ya libido libido PLN permata permata SKN SOI sempet SKN juga pelatih waktu itu Deni Handoyo ya Iya DHN ya habis SKN SKN Mas Yon Rior Oke Mas Yon Rior tuh karena pendekar nih pendekar ini Pandi salah satu pemain yang dipertahankan dari musim pertamanya seorang Atta Halintar memiliki mengakuisisi Mas Yon Rior ya Mas Yon Rior waktu itu kan nah perbedaan pada saat kita tahu lah pasti terkenal Atta Halintar kan sebelumnya seperti apa segala macam gimana di mata Pandi seorang Atta Halintar dalam hal kecintanya di futsal luar biasa sih menurut saya ya menurut saya luar biasa karena dia mau support dan dia mau terlibat di futsal saya nggak jangka juga dia bisa maksudnya ke futsal gitu ya ke futsal ke futsal gitu dan pada akhirnya eh punya tim futsal dan saya bisa bermain di di timnya nah dengan saya lihat untuk Sati ini kalau nggak salah Bang Atta juga masuk di bagian PCC eh Sko Sko-nya ya federasi ya iya jadi itu ngebantu banget lah buat maksudnya untuk futsal Indonesia oh iya karena Atta selebritis pertama lah ya bisa dibilang bener nggak sih gua yang masuk ke futsal kan maksudnya itu mengubah citra futsal juga kan iya gua dulu ah hahaha gua nggak nanggap diri-nya iya sih kutus 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 iya hahaha udah nanggap diri-nya kutus nanti nah lalu kan putaran pertama eh main normal gitu bersama IBW saat itu pada saat putaran kedua kan ada kabar waktu itu sebelumnya kan seorang di Karinjo akan datang atau pandi mungkin udah tahu sebelumnya segala macem apa tuh perasaan pandi saat bengar gila itu gila itu gimana kan gila itu kutus itu apa ya yang kita taunya cuma bisa lihat di media sosial di YouTube gitu kan dulu saya kan jarang kan median media dulu sama sekarang beda beda ya jadi untuk sekarang sekarang ini aja kita sering lihat video tanding eh iya pertandingan ya jadi pas lihat dia itu kayak itu sebelumnya dibilang sama nanya Bang Hatta bilang saya bakalan bawa pemain ini katanya pemain terbaik dunia di futsal saya pikiran saya dulu situ Falcao tapi kan Falcao udah tua siapa Bang tapi Bang Hatta bilang nanti aja kamu ini kan maksudnya masih belum ngasih tahu iya pas datang saya mikirnya nggak mungkin masa iya sih nggak percaya ya Bang maksudnya kalau Bang Hatta nya ya percaya dia bisa bawa pemain cuma dari pemainnya masa iya sih dia mau main di Indonesia gitu kan pas datang saya bilang pusit betul itu itu sebelum bilang ditanyain kan di kantor tuh dia pertama kali datang katanya hari ini Ricardo nya bakalan datang itu saya latihan sambil pegang HP itu saya latihan saya pegang HP kan wah mana sudah dia ini langsung iya videoin kan kita harus terus momen ini momen waktu itu sama ada gila waktu itu kan ah gila gila momen nih harus ini kamu videoin saya Dila ya ganti bio Instagram akhirnya kan videoin terus saya lihat orangnya orangnya hal pertama yang diucapin Fandi ketika nyapa dia halo doang atau iya saya langsung ke sampingnya waktu itu iya walaupun bahasa Inggris pas-pasan ya setidaknya yang inilah maksudnya eh itu bilang halo Ricardino eh apa selamat datang welcome pendekar gitu gimana Indonesia Jakarta Jakarta gitu kan dia bilang try apa traffic macet ya traffic jam ya ngomong-ngomong gitu aja tapi pas kesan pertama langsung ngeliat dia humble memang humble iya maksudnya dia mau langsung mau ngomong sama kita mau berbawur sama kita belagu lah ya iya cuma ada yang belagu ya dan akhirnya menjadi teman satu tim membawa pendekar peringkat empat musim lalu iya empat ya empat empat musim lalu main separoh musim lalu sekarang juga bermain bahkan bisa bilang satu musim karena putaran kedua udah selesai dan eh belum udah udah baru udah mulai dan Ricardino masih ada tetep di tim apa yang bisa pandi seorang pandi pernah dapat dari Ricardino iya banyak sih kutsu saya lihat dia di latihan kadang-kadang dia kan ngomong kan sama kita iya kan di sisi lain dari pengalamannya mentalnya kalau saya sih belajar banyak itu sama dianya itu di latihan hal-hal yang dasar malah di putusan iya jadi sebenarnya kayak gimana ya jadi yang kita belajar terbuka oh iya padahal maksudnya hal simpel aja yang dia lakukan itu bisa merubah sesuatu gitu dalam situasi main gitu kadang-kadang pembawaannya dia juga kadang dia datang ke lapangan lebih awal mau latihan lebih awal dibanding kita kadang kan jadinya kan kita mikir kan iya mikir kan gak malu kita ini masa dia mau up dirinya padahal dengan umur dia segitu terus kitanya enggak gitu makanya saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman yang lain saya bilang masa kamu gak malu saya bilang kamu datang duduk-duduk iya kan cuma ngomong-ngomong gitu sedangkan dia datang udah pemanasan udah main bola jadi kayak jadi kayak kebawah lah ya kebawah maksudnya jadikan hal simpel berarti dia bisa untuk saat ini itu berarti dia lakuin ini kemarin-kemarin bahkan dengan umur segini pasti itu udah gak terlalu lah tapi di masa dia jayanya jayanya pasti dia lakukan lebih itu iya bener-bener pada akhirnya saya ngobrol kan nanya-nanya kan eh Ricardinho eh kamu gempal saya lihat tapi kamu lincah eh kenapa saya nanya-nanya sama dia terus dia bilang saya sering latih kelincahan di kamar katanya oh iya di kamar bangun tidur kadang karena sebelum tidur juga kadang jadi dia latih kelincahan sendiri gitu di kamar iya kayak karet iya iya maksudnya kan dia gempal nih kalau orang Indonesia gempal kayak gitu gak udah gak eksplosif iya ini gara-gara gorengan kali ya tapi dia makan juga jaga banget ya makan jaga iya 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 dia pokoknya satu hal yang paling dia enggak suka pedas itu karena terlalu spicy di Indonesia itu pedas ada yang mie itu cabai-cabai mie itu mie goreng atau mie soto ini yang bumbu-bumbunya bagi dia bagi dia berarti Ricardino gak ada mie goreng sih iya gak ada sampai saya bilang ayy Ricardino eh let's go eh Makassar Makassar kalau sambal begitu saya bilang saya tidak akan pernah mau ke Makassar katanya apalagi palubasa dikasih ini iya kasihan bisa langsung kolesterol Ricardino Fan kan Fandi kan pernah bermain bersama banyak pemain asing pernah juga sama siapa ya Halid Said segala macem gitu apa yang membedakan dengan Ricardino apakah mereka sama juga profesional juga atau mereka lebih santai atau gimana saya rasa dia profesional lah cuma tidak semua yang menunjukkan kalau dia profesional kadang-kadang kita ekspetasi kita sebagai pemain lokal kita tuh pengen nyontohin pemain luar nah jadi harapan kita itu kadang kalau saya pribadi harapan saya saya bisa belajar jadi datang pemain asing ini saya bisa belajar sama dia tapi kalau misalnya pemain asing datang ke tim ini atau ke Indonesia terus dia juga dia bisa menunjukkan hal yang baik kesannya kayak ah kayak mikir pemain Indonesia aja iya betul betul pemain lokal aja dengan harga segitu kita bisa dapat pemain bagus mungkin 3-5 orang lah di Indonesia kayak gitu jadi iya bener 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 ya jadi emang Ricardino ini berikan dampak yang luar biasa banget ya iya luar biasa bukan cuma pendekar saya rasa buat Indonesia buat Indonesia apalagi kemarin statementnya juga keras hahaha nah kan kalau kita bicara pendekar terus tahun lalu peringkat 4 nah kalau peluang untuk musim ini iya musim ini gimana pan targetnya apa sih musim ini kalau boleh tau kalau kita sih target sih pengennya sih selalu pengen juara ya iya betul iya kita selalu terapkan itu di di latihan di doa-doanya juga anak-anak pengen ya juara cuma kita lebih kayak nikmatin aja jadi kita mikirin setiap pertandingan aja jadi gimana kita enjoy nikmatin dan menang setiap pertandingan masalah kita itu nantinya juara atau enggak itu urusan belakang iya bener bener betul awal musim kan bersama Alvaro Martinez iya suasana tim mencekam hahaha seorang Fandi Permanang gak banyak dapat menit bermain iya saya bisa lihat itu di pada saat saya di Jakarta iya saya di belakang istrinya Fandi iya istrinya orang Pasir ya orang Pasir lagitan kami di Pasir ya lagitan iya dan saya pernah ke Pasir iya tapi saya gak jadi istri saat itu hahaha jauh perjalanan Fandi dari Balipapan next speedboat lagi jalan darat lagi pokoknya semua dilalui ikutnya semua dilalui pesawat laut iya kayak Ninja Hattori hahaha kayak namanya Pesim iya betul betul tapi itu emang dapat jodohnya disana saat Tarkam enggak justru gimana dia kuliah di Makassar oooh tapi saya gak kenal di Makassar enggak kenalnya di jadi saya sering Tarkam ke Pasir justru saya malah kenal duluan sodaranya oooh oooh sodaranya sama yang pernah manggil saya yaitu Tarkams itu acilnya acilnya itu tantenya oooh sodara mamanya oooh iya dia emang gak gak suka putsal awalnya gak pernah nonton putsal juga kayak gitu kontennya seru di tiktok hahaha ini orang ngomongnya pelan pendiem kayak kesannya pendiem tapi di tiktok lucu sebenernya iya emang lucu apalagi kalo udah ketemu sama ipul hahaha nah kalo sorry tadi kepotong terkait dengan apa target udah terus juga bisa dibilang kemarin Alvaro Martinez gak kasih kesempatan banyak bermain tuh gimana gimana Pan perasaannya iya ya namanya kalo masalah bermain pasti gak enak lah pasti dipaketin juga dipaketin sisa lagi iya kan perhatian gua nonton gua kan pelatih gua kan tau nih ya ini pelatih lagi punya paketan yang diandelin 1-2 yang yang sisa kenapa Pandi Mbps ya sama tim U20 lagi dikabungin nih itu gimana Pan maksudnya saat itu apa yang terjadi ee ay kalo itu saya kan memang dari dulu itu kan coach memang selalu percaya sama pelatih kayak gitu saya tapi saya walaupun juga sendiri pelatih bilang ke saya kalo kamu gak bakalan dapat kesempatan bermain oh sempat langsung dibilang gitu dah maksudnya dulu pernah waktu saya dulu memang di SKN waktu itu dulu memang pernah di begitu kan tapi saya sama siapa? kan saya sempat sama coach Alvaro juga di SKN kan awal oh sempat ya waktu Alvaro pegang sempat ya panjang akhirnya pindah ya iya oh iya sebentar doang makanya dia pindah iya kenapa itu temen-temennya semua masih superior kan iya terus lanjut iya dan disitu kan tapi saya bilang saya bilang it's okay saya bilang gak apa-apa saya bakalan nunjukin di latihan iya saya nunjukin kalau saya dapat kesempatan saya bakalan buktiin mungkin masalah coach mau ngasih saya kesempatan banyak atau sedikit itu terserah dari coach iya karena kalau saya sih pribadi mikir bukan cuma satu pihak yang bisa nilai kita maksudnya yang ngeliat ya kita nunjukin aja apa yang kita bisa terus profesional di latihan yang penting kita gak ada neko-neko atau apa gitu kan udah saya mikirnya kayak gitu aja nah terus pada saat di sempat sih coach ya tapi saya kan berusaha positif ya selalu kan iya sempat sih maksudnya kayak mikir mungkin coach ini lebih suka pemain muda gitu iya tapi kan itu balik lagi sama pelatih kalau saya mah mencoba buat positif karena kalau saya mikir negatif kan gak bagus juga buat saya benar ini pemain oke deh ya maksud gue secara pemikiran maksud gue profesional banget maksud gue gak apa namanya gak menghadirkan konflik ya maksud gue gitu di internal timnya akhirnya sekarang masih membuktikan masih bertahan pelatihnya malah yang cabut tapi pelatih cabut buat karena Fandi kan itu gak perlu dijawab tapi yang menarik Arikmu pelatih yang pertama kali membuat Fandi menjadi wasit tapi sih kalau gue sih gak bisa nebak Arikmu dateng rekomendasi salah satunya dari Fandi pasti iya owner nanya ke Fandi iya manajer oh manajer Ian Ian sama ngasih oke terus iya nanya siapa nih kira-kira pelati gitu iya terus saya lihat juga kan mas Ari gak megang kan gak megang gak megang cewek juga belum mulai saya juga gak megang gue sempet diobrolin soalnya gak gue sempet ditanyain sama temen-temen gue gue gak mau coach gue bilang gue konten aja lah kan gak ada yang gak ada yang ngomongin futsal sebagus gue disini iya gak soalnya saya kira coach Daniel udah jadi arti iya makanya iya maksudnya iya maksudnya iya tapi emang bahaya kalau misalnya saya sampe latihan lagi sebetulnya sayang ntar podcast gak ada yang ngomong hahaha bener 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 berarti rekomendasi dari Pak Fandi salah satunya iya iya jadi cuma ini aja sih maksudnya kan udah nanya udah nanya ke Fandi gimana nih pelati gitu kayak gitu terus saya bilangin kalau untuk sekarang menurut saya memang yang memang gak megang tim saya bilang terus memang sebelumnya megang tim kan saya bilang Mas Arif tapi walaupun sebelumnya cewek tapi dari beberapa saya lihat pemain kan beberapa udah pernah dipengen sama Mas Arif jadi saya bilang kayaknya Mas Arif cocok saya bilang waktu itu memang nyarinya lokal memang nyarinya lokal oh makanya gue gak diambil hahaha lo kan agak-agak sedikit interlokal hahaha walaupun rambut lo udah gula ya aduh tapi Pak Fandi pada saat itu kan sempet gue ngomongin juga kan maksudnya di beberapa konten gue lah terkait dengan penunjukan Arif ah ini mah Pandi Permana ini pasti yang salah satunya yang makin menguatkan karena gimana juga kalo ngeliat sosok Atta ini sangat dekat dengan beberapa pemain yang notabene dipercaya sama dia Pandi gak mungkin sampai dua musim kalo gak dipercaya gitu hahaha karena Pandi Pandega yang musim lalu bertahan tuh kayak ada diminta sama Ricardinho padanya dia ngomong ke Atta bahwasanya ini jangan sampai pergi jangan sampai dia harus dipercaya oh ada rekomendasi dari Pandi juga setidaknya ngasih saran karena kan seorang Atta juga pasti kan nanya dan akhirnya seorang Pandi sekarang menit bermainnya lebih banyak kalo dibandingin sama Alvaro ya Alvaro sih lumayan sih try and clear pada saat sepuluh membuktikan iya karena dia gak punya pilihan lagi kayaknya nah karena emang kan dia kan anak muda-anak muda terus gak berhasil pada saat masukin paketan tua malah ngegolin sempet kan ada momentum kayak gitu paketan tua lagi lu percaya gak kalo gini ya yang gue tau Pandi gak usah cerita gue aja jadi kalo misalnya pemain senior salah itu dimarahin kalo pemain muda salah kagak dimarahin ini gak usah cerita Pandi biar saya hadapi karena emang kalo bayangkan orang indonesia mesti enak kan iya iya bener-bener kan gue bilang gue bukan orang indonesia dan akhirnya sekarang sama BBS juga BBS yang paling tertekan sih dulu kayaknya kalo curhat bisa lama tapi nyangka juga gak ini pertama kali satu tim sama BBS juga kan enggak pernah ya oh iya libido ya tapi yang paling seru adalah bersama Arifmo pendekar mampu menghentikan dominasi laju BTS oh iya 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 mengalahkan BTS ya kemarin ya di pangsumai gimana tuh kemarin kunci bisa mengalahkan BTS yang menghentikan report terkalahkannya 24 pertandingan 34 kalo yang kita yakini saat ini bersama Mas Arif Salawat oh iya pokoknya kalo Arif tuh apanya diselawatin pokoknya dia ada rumah bagus mobil bagus selawatin selawatin terus akhirnya sebelum pertandingan tuh iya memang bahasanya apa ya ritual ya religius lah religius maksudnya sesuatu yang kita yakini yang bisa kita lakukan yaitu kembali sama yang saya bilang sebelumnya saya bilang ya kita nikmatin enjoy terus ya tapi tetap baik masalah nanti menang atau enggak ya terusan belakang yang penting kita mau kerja kerja keras rejek itu udah udah hak pregatif Allah karib yang penting usahanya udah apalagi kena badai cedera ya banyak ya banyak rian dui rinaldi panik juga cedera cederanya bukan pas pertandingan lagi iya pas bulan puasa pas bulan puasa lagi nyentong ini kolak bulan puasa cedera iya kemarin karena kan pada akhirnya gak ada lagi pemain iya akhirnya saya pakaian kan selama di pangsuma saya gak gak ada pakaian iya gak main kan nah cuma gara-gara pemain pada cedera semua riko iya terus gak ada mau juga pakaian kan ya sudah yaudah saya aja tapi main menit main cuma 2 menit iya iya kan juga bahaya juga kan iya cedera apa ini apa ada tarikan tarikan di MCL tapi gak bahaya ya enggak sih cuma butuh pemulihan aja iya pemulihan butuh penguatan aja paling parah pernah cedera apa Vandi? pinggang kenapa? pinggang tuh pinggang waktu di digendong istri waktu di PLN oh di PLN sama Bang V iya waktu itu kesetrum 2 bulan 2 bulan eh iya 2 bulan abis itu tabrakan apa? enggak jadi latihan jadi saya syuting keeper maju dia pasang kaki kayak gini kan bolanya tinggal saya nya lewat saya nya goal saya nya goal Rizky 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 skill skill saya nya lewat baru salah jatuh salah jatuh pinggang duluan 6 bulan bawahnya wih lama juga cuma 2 bulan gak gak latihan jadi selama 4 bulan itu masih berasa itu terapi kayak gitu-gitu aja ya iya berjalan gila ya berarti luar biasa apa capaian klub yang terbaik di Pinggi Bos Masih? peringkat 2? enggak di permata kan sampai ke IFF kan oh IFF tapi kan waktu itu Permata gak juara Liga Indonesia kan? enggak juara 2 berarti belum pernah juara Liga Indonesia tapi pernah ke IFF ya IFF peringkat 3 ya? iya yang sama Arief juga kan? iya yang dia depan kamera yakin pasti menang gak atak loh di gue soalnya gue sama Arief tuh sama Almarhum Bosu tuh selalu bareng tuh dari level nasionalnya sampai level 1 IFC sampai level 2 IFC selalu bareng selalu bareng makanya bertiga tuh kita yaudah kita tau sama tau lah kita emang WarCop DKI lah lu ya? iya jangan ngomong gitu gak sesatu soalnya WarCop DKI kan nah gitu nah terakhir nih pengalaman paling berkesan saat di timnas sama yang enggak 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 yang tidak yang tidak menyenangkan di timnas paling berkesan itu sih pemanggilan iya waktu itu kan bela timnas terus waktu itu kan lawan lawan Australia bisa gol in kalau yang enggak kalau yang enggak kalau yang enggak di timnas apa ya lupa ya lupa ya atau hal lucu aja deh mungkin hal lucu yang pernah dialami di timnas enggak enggak ingat sih semangat aku cuma takut-takut aja enggak iya gua tahu dengerin nah dia kan dia gua kira dia lupa gua mau inget ya kejadiannya di Jogja lah itu lah tapi enggak apa-apa Fandi itu gini buat saya ya buat saya kejadian pada saat di Jogja itu Fandi berani bersuara itu adalah bentuk kekecewaan dan itu manusiawi menurut saya gitu tapi di satu sisi memang enggak banyak orang bisa nerima hal seperti itu tapi so far buat gua ya Yusef pemain tuh emang emang lu minimal lu harus punya prinsip gitu karena kadang ya karakter orang itu memang akan akan sangat terlihat saat dia mereka mengumumkan pendapatnya iya walaupun emang seru saat itu hahaha tapi Fandi cuma enggak enak kalau ngomongnya enak iya karena itu masih 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 enggak tahu lama lah masih ini juga iya belum nikah waktu itu oh udah nikah udah tenang ya hahaha masih inilah masih 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 berarti target yang belum tercapai adalah juara Liga Pro iya sangat banget nih sangat Tahun kemarin dia, masa ulang tahun dia bareng sama Freddick Dalek? Sama lagi, tahunnya sama lagi? Tahunnya enggak, dia lebih muda Setahun atau dua tahun? Enggak, dia sembilan, Freddick itu sembilan lima atau sembilan? Iya, dua tahun Berarti, tahan berapa tahun lagi kalau gue tahu? Buat jadi pemain pro, Pandi? Kalau saya sih targetnya, tiga lima Cuma yang ikut aja, maksudnya, ngikutin ininya Halurnya, kayak gitu Tahu tahu kan reziknya ada lagi, maksudnya di mana, gitu kan Atau jadi artisan Bisa, bisa, bisa Tapi mau jadi pelatih? Mau jadi pelatih? Enggak Pernah nggak ngelatih? Maksudnya, pengen timernya Pengennya sih ngelatih Oh, mau ngambil lesensi Pelatih bola atau pelatih futsal? Futsal Soalnya kan, kayak Kuts ini kan Ngambil lesensi bola juga Dia takut dimilain aktor Oke Pandi, thank you banget ya Seru banget Banyak 4 cerita yang inspiratif Ini lama loh Ini lama loh Banyak 4 cerita yang inspiratif loh Dipotong 2 kayaknya Karena ada kisah yang sebelumnya tuh Iya Dan orang tua nggak dukung Terus sama kisah yang kesini tentang di futsal Bener Pan, thank you ya Pandi Thank you banget Pandi Sudah bisa menggunakan waktu di sela-sela Sibukan latihan Betul Good luck buat pendekarnya Semoga bisa runner up lah Minimal bisa main di IFF lagi Ya kalau gue sih Ya mudah-mudahan aja bisa juara sebelum pensiun lah ya Pandi Itu yang paling penting sih Itu yang paling penting Oke Scorer Oke Scorer Sampai disini dulu Konten kita kali ini bersama Pandi Permana Ikutin terus sosmednya dari SCORE Indonesia Jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe Itu channel SCORE Indonesia Kalau juga Instagram Pandi Permana Udah verified belum? Belum Verified lah Kemarin kan di-blokir saya coach Kenapa? Kalau sebelumnya kan udah verified kan Oh gitu? Cuma saya kan di-hack Oh iya 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 Baru setahun IG saya Itu mantan lo kayaknya Hahaha Oke gue Rizullah Gue Rizullah Dan Pandi Permana Ciao